Oke, jadi jika kamu lihat pada bagian terminal, disini kita akan mendapati satu error ya, ditemukan ya, one error found. Lalu kita lihat disini bahwa kita memiliki komponen hello world. Kita juga telah mengimport komponen tersebut pada bagian app.view, tapi kita tidak pernah menggunakan. Oke, pertanyaannya apakah ini bisa kita sebut dengan error atau tidak? Well, sebenarnya tidak akan memiliki dampak kepada app atau komponen lainnya ya, tapi alangkah baiknya jika kita tidak menggunakan komponen tersebut, sebaiknya kita tidak perlu melakukan suatu import untuk meminimalisir suatu size atau ukuran pada komponen yang kita miliki. Jadi, untuk menghemat performance ini bisa kita hapus saja, karena juga kita tidak menggunakan template atau komponen hello world. Jadi, ketika kita lihat lagi, disini sudah done. Oke, dan ini juga tidak memiliki dampak apapun kepada komponen lainnya. Baik, sekarang kita akan coba untuk belajar tentang styling atau memberikan CSS kepada komponen logos. Jadi, untuk div ini kita bisa berikan sebuah nama yaitu adalah div class logos wrapper atau sebuah orang tua ya, suatu parent. Lalu, disini kita beri nama dengan logos wrapper. Oke, setelah itu kita akan beri lebarnya 70% saja dari kelebaran, dari lebar layar yang kita gunakan. Lalu, untuk tingginya itu kita gunakan overflow hidden saja. Kita berikan margin auto agar dia berada di tengah dengan background warnanya, misalnya sebagai contoh merah. Oke, maka akan seperti ini ya. Jadi, nanti kita akan meletakkan kontennya itu di area bagian merah ini ya. Nah, disini juga kita tidak perlu menggunakan warna merah sebenarnya. Jadi, hanya sebagai tanda saja. Oke, setelah itu, di dalam bagian logos wrapper ini kita memiliki item logos. Nah, item logos ini akan kita gunakan sebagai meletakkan suatu logo-logo pada website kita. Untuk sementara kita seperti ini saja dulu. Setelah itu kita akan buat disini item logos. Untuk lebarnya itu sekitar, misalnya 150, tingginya 150 piksel. Dengan background warnanya background red. Maka akan seperti ini. Nah, disini juga kita akan memiliki banyak sekali itemnya. Sementara kayak gini saja dulu. Oke, maka dia akan menjorong ke bawah ya. Seharusnya kita bisa meletakannya itu menjadi ke kiri ya. Nah, disini kita bisa menambahkan suatu float left. Lalu berikan suatu margin kanan sekitar 20 piksel dan margin atas, sorry, margin bawah sekitar 20 piksel. Simpan. Wow, menarik ya. Jadi nanti kita akan meletakkan logo-logonya itu di bawah sini. Dan juga untuk sementara kita masih menggunakan dummy seperti ini. Hanya untuk layout saja. Terima kasih telah menonton!